Hai bagaimana sih cara semut mencari makan Nah sekarang big hack for Lonely akan mengulasnya ketika mengamati semut yang banyak di rumah dan hampir selalu menerap berhasil menyemuti makanan di rumah kita seluruh banget kan sama semut namun terpikir Bagaimana cara mereka bisa menemukan padahal makanan sudah dipindahkan dari tempat lama yang sudah dikenal semut eh banyak spesies semut berkomunikasi dengan rekan satu sarang mereka menggunakan aroma kimia yang dikenal dengan pheromon pheromon dapat digunakan dalam banyak semut dan hewan lainnya termasuk manusia bayangkan sebuah koloni semut yang senang mencari makan pengamatan terhadap keanggota koloni semut akan mengungkapkan bahwa semut sering berjalan dalam garis lurus antara sarang semut dan sumber makanan ketika semut menemukan makanan dia akan dapat mengikuti jejak pheromon sendiri kembali ke sarang ini mirip dengan meninggalkan jejak kermah roti melalui hutan untuk menemukan jalan pulang anda dalam perjalanan kembali ke sarang semut memberitahukan kepada orang lain dengan meletakkan pheromon yang lebih lagi menciptakan jejak dengan aroma lebih kuat seperti pada gambar ini ya guys semut A mencapai makanan yang pertama dan kemudian mengikuti kembali jejak sendiri untuk sarang sementara tiga lainnya semut terus mengembara mencari bahan makanan yang lain ketika semut lain belum menemukan makanan mereka pun tidak menemukan jejak pheromon mereka dan mulai mengikuti jejak yang lainnya pada gambar berikut ini semut D menemukan jejak dua kekuatan yang ditinggalkan oleh semut A dan mulai mengikutinya semut C menemukan jejak kekuatan tunggal yang ditinggalkan oleh D yang akhirnya akan mengarah pada jejak A juga semut B akhirnya menemukan rute sendiri untuk sumber makanan yang benar-benar terputus dari rute digunakan oleh A jika jejak pheromon tersebut mengarah kembali ke sarang tanpa makanan maka semut akan berbalik mengikuti jejak ke arah yang berlawanan setelah semut mencapai makanan semut akan meraih sepotong dan berbalik mengikuti jejak yang sama kembali ke sarang dalam perjalanan kembali semut memperkuat jejak dengan meletakkan lebih pheromon pada gambar berikut semut C bergabung jejak A tapi itu mengikutinya ke arah yang salah mencapai sarang tanpa menemukan makanan semut B mengikuti jejak sendiri kembali ke sarang tidak pernah datang dalam kontak dengan jejak yang lebih dilangsung bahwa semut lain gunakan A dan D membawa makanan kembali ke sarang di sepanjang rute yang ditetapkan begitu mereka mencapai makanan mereka ambil sepotong dan berbalik mengikuti jejak yang sama kembali ke sarang dalam perjalanan pulang mereka memperkuat jejak dengan meletakkan lebih pheromon seiring waktu banyak jalan antara sarang dan makanan dieksplorasi tapi aroma dan jalur terpendek diperkuat lebih dari jalur yang lain sehingga dengan cepat menjadi jalan yang paling populer dan segera semua semut berjalan dalam jalur sepanjang itu jadi gitu ya guys jangan lupa subscribe ya like and share subscribe itu gratis gratis gratis